Intro Halo, jumpa lagi di Dapur MST Kali ini saya lagi mau membuat dua menu untuk para bestie-bestie di rumah ya Mom siapa tau lagi kepengen tau Bayang itu kalau semamanya ngomong pakai bahasa Jawa sambil masak bisa gak sih? Bisa Habis ini saya akan lakukan itu Tapi sekarang ini sebelum memulainya Saya harus menyampaikannya dengan bahasa Indonesia dulu Bumbu-bumbu ya tentu saja disini Jadi ada dua menu yang akan saya buat Satunya adalah aku arep nggawe mendoan Yang kedua saya mau membuat Eh semangka Semangka endo Ya oke jadi ada dua menu Karena mendoan ini asalnya dari Purwokerto Jadi wajib untuk saya pada saat memasak itu Memakai bahasa ngapak Orang ngapak orang kapanak Itu itu semangka jadi kan Karena mendoan ini Kemen arah bawang putih? Ew! Kemen ketum bar? Kemen ujith? Kemen lengah? Kemen lengah? Kemenyedap rasa? Terus Arya Wand?? Orapapa Ngg anak yang menyanyi Tayam nyanyi Tengamin Arya Riana grande ini yang jelas apa sih ini nggak pakai kunyit ya bumbunya ini ya jadi ke sini bumbu-bumbu yang enak ya tadi ini kayak gue kemarin enak cuman sedap kayak kena nah kia bumbunya kia kia bumbunya ya oke terus anak maneng kia gelepung kia terigu jadi kalau di bahasa Indonesia gelepung itu tepung ya ada tepung terigu dan tepung beras tapi kalau semamanya ngomong kan gue bahasa kuruketoh berarti ya gelepung beras kalau gelepung terigu baik gue oke terus ke karo godong muncang jeneng ane ya kan bisa nger lagi numpak jaran apalagi enggak usah kebuk syuh 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 maunya bisa terus tentu saja tidak lain dan tidak bukan tada menjawab berarti orang mengerti mendoan berarti jepule berarti jepule ngantikan ya salah ya salah ya anggar wong purwokerto orang arti mendoan jepule salamani kaku ya Allah ya Allah salam kira kuasa jadi anggar wong purwokerto orang arti mendoan pada bayi wong purwokerto masuk masuk ya harus ngaku-ngaku wong purwokerto orang arti mendoan oke jelengan itu kayak gie ya tapi yang harus dipanggan wooo maraknya kwek yang angin soalnya ya rasanya enak gue angin ataman yang harus ngareng aku ya iya kecapnya namanya si jiang namanya loro ya pada bayi palsu ya gue oke aku loncat di sebelah angannya ya Oke, kalau tadi saya sudah menjelaskan kesana adalah mendoan dengan bahasa Purwokerto ya. Oke, sekarang saya mau membuat es semangka. Ini enak banget sih buat buka puasa. Pas banget. Pas banget ya. Ini bahan yang diperlukan adalah sesimpel ini aja ya Besti. Ada semangka tentu saja. Tadi ada semangka sedikit. Saya sudah blender. Jadi nanti udah jadi jus gitu bentuknya ya. Saya memakai pure semangka. Oke, kemarin di konten sebelumnya saya bilang bahwa saya tidak memakai gula. Ya benar, karena gula itu akan adanya dari sirup. Jadi menurut saya itu jauh, sudah cukup. Kalau dikasih gula lagi, terus ada sirup lagi, terus ada saya. Aduh mengerikan, bisa diabet. Karena terlalu manis. Karena kita mau masaknya ini setelah saya bikin mendoan, saya balik dulu ke sana ya. Oke. Nah Besti, saya sudah ada di sini lagi. Oke, saya sekarang mau memulai masak. Berhubung bumbu-bumbunya tadi saya sudah siapkan. Kelalannya ngolih ngomong pakai bahasa Indonesia. Padahal bikin yang jari ini ngomong-ngaruh ngomong bahasa Purwokerto. Oke, ayo sekarang masak, dilabui. Nanti kompornya ini, dong ini. Oke, ini sudah jadi seperti ini ya. Saya buat praktis saja ya, Besti. Bisa berhasil dari sini, ya. Bisa diublek, bublek, 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 bublek. Bisa tadi kayak gini. Bisa di rasa juga, ke kompornya, yang ini masaknya, orang-orang dapur lah. Sekarang apa-apa, mau nganu praktis ya. Jadi ini ya. Bisa di sini, Pak. Oke ya, lengannya disuntuk. Meringannya sur, sedih lagi. Kompornya panas, nah. Gari nunggu. Mendidih, ya. Baru kita goreng. Udah. Kalau ini maning, solitnya urungan, nah. Tepat, jod disit, mong-kod disit, ya. Balik maning aku, ya. Moms. Miki, ngorati solit. Waduh anak-anak jaman siki, wis canggih, ya. Jadi pengganti. Solit. Oke, bisa. Oke, gari-gari ini mengkoyah. Sebentar, sementing kan pas aging goreng, geng. Wali nganu kayak giannya, terus ngawo kayak gian. Oke, kita taruh dulu di sini. Kita menunggu ini. Blekuduk, blekuduk, blekuduk. Nganti mateng. Ini panas banget loh. Sebetulnya, mendoan itu, atas kata, atas dasar kata medoh. Medoh itu adalah tempe yang digoreng pakai tepung, digorengnya setengah mateng. Itu namanya mendoan. Jadi kalau sempamanya orang di daerah, misal gitu ya, di Gumbanteng, kayak maring anak-anaknya. Ngomong ke, goreng namedoh. Namedoh, laporah. Gitu, itu artinya mendoan. Ini enak banget. Enak banget. Enak gitu ya. Karena saya asli orang sini, ya pasti saya akan bilang enak. Tapi rata-rata orang yang ke Purwokerto mencoba ini, ya gitu. Aduh, enak banget ya ini mendoan. Sudah mendunia ya, Besti. Mendoan ini ya. Bahkan di London ini, baru-baru gini, ada orang terinspirasi dari mendoan ini. Dia membuat tempe sendiri di sana. Dan kamu tahu di sana harganya berapa? Mehong sekali, Besti. Satu mendoan begini, Rp60.000. Di sini, bisa nggak, nggak nunggu kena. Nanti tangganya bener-bener yang ditukuk. Nah, harusnya kita kayak bu, ya. Oke. Ini sebenarnya pakai tangan lebih abdul. Tapi saya mencoba untuk lebih waktis saja. Kita mulai saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Besti, sekarang pun juga jauh lebih praktis, ya. Tepungnya bahkan sudah ada yang dijual, sudah dengan bumbunya. Jadi tinggal dikasih air saja, dikasih tempenya. Jadi satu paket itu sudah ada bumbu dan tepungnya. Makin praktis, ya. Emang zaman sekarang itu apa-apa sudah dibikin sedemikian rupa. Makin mudah, makin praktis. Aduh. Jangan lorong ngopi, busung, enaknya full. Itu kayak begini saja. Tapi kalau saya, senang yang agak lebih kering. Kenapa enggak pakai saringan buat minyak, menetes minyak. Buat saya ini tips, ya, Besti. Mau masak goreng-gorengan, bertahan saja. Sabar saja. Kita begini-in, biar itu menetes ke bawah. Jadi kalau semamanya lagi menggoreng, hasil dari gorengannya itu tidak berminyak banget. Ya kan? Kayak gue acaranya. Tadi, enggak lagi anuman doang, kan. Kadang-kadang, enggak digoreng. Huuuh, kayaknya minyaknya pedoaknya banget. Mandan dikai-kai, enggak boleh dicincin. Mandan dikai. Mendati, netes-netes. Mora, patia, telas. Gitu. Kita taruh ya, seperti ini. Nah, ini menduan itu sebetulnya hasilnya. Terus setengah matang begini. Benar? Berhubung saya tidak memakai. Solid! Jadi ya begini. Ah, nempel. Tuh. Tuh. Ini kita bikin versi yang menduan yang sebenarnya adalah seperti ini. Oke, disini sekarang saya sudah punya ya cabai rawit nih. Cabai-cabean. Buat tambahan. Ini sekarang menduan sudah semakin dimodifikasi ya. Cila, modifikasi. Iya, karena sekarang menduan itu collab sama cabai. Jadi kalau dimakan, lebih. Kalau dulu tuh makan menduan gitu, pakai cabai rawit doang. Katanya lebih enak. Berkembang lagi. Jadi pakai sambal kecap. Berkembang lagi sekarang. Nih, tambah ngadi-ngadi. Cabainya digabrukin aja ke sini. Biar lebih sensasi pedasnya tuh lebih nampol. Katanya begitu. Tuh, yaudah lah. Saya juga jadi mengikut deh. Kita bikin ya. Ini tergantung amal ibadah. Nanti kalau kena cabainya banyak. Berarti ya. Mulutnya kurang pedas. Kalau yang mulutnya pedas banget. Malah gak dapat cabainya biasanya. Kebalikannya. Nah, ini ya. Bisa tau juga pakai ini lor. Boleh menduannya. Jadi lebih enak. Yakin yang orang lombok. Tuh. Oke. Bahkan ada sekarang ya. Kayak tempe geprek. Gitu menduan geprek. Tuh. Ini menduan itu. Kalau semakin banyak tepungnya. Itu semakin enjol. Semakin enak banget. Gitu jatuhnya. Ini sebenarnya kita makan tepung apa tempe ya. Ya gitu deh. Tempe yang ditepungin lah. Namanya menduan. Bu. Serasa berjualan. Menduan. Pada tumbas, Bu. Menduan, Bu. Ini kesetunggal rekan. Ini sejuta. Soalnya gue lesing goreng. Mau beli? Kata mereka. Nggak usah. Ngapain? Mahal banget. Ya, ya lah. Mahal. Tuh. Gimana ya. Mau jelasinya. Pokoknya gitulah. Dapat jadi beda. Kalau semakinnya saya goreng jadi mahal. Ya karena saya hanya memasak. Untuk orang yang terkasih. Jadi kalau tiba-tiba ada yang request sama saya. Berarti dia spesial banget. Karena saya memasak. Tuh. Ngomong-ngomong luluh. Panas banget nih kayaknya. Tuh. Ngomong-ngomongnya kayak begini. Ada cabainya. Seksi deh. Uh. Sebenarnya sih nggak boleh dibolak-balik ya. Sekali aja balik. Iya gatal. Ini sengaja saya buat agak sedikit kering ya Bestie. Karena ada KB-nya. Oke. Oh. Kalau tadi saya bicara ada tepung-tepungan terigu dan tepung beras di sini. Koron ceritanya dikasih tepung maizena sedikit. Itu juga jadi lucu ya. Jadi mendoanya jauh lebih crunchy. Ini tips ya lor. Kayak gue yang ngerfilm. Tapi nih. Itu. Tepung maizena itu lebih ke. Namanya kalau di jauh itu tepung kanji. Iya kan benar tepung kanji. Acak kakean. Uh. Engkau sitanya gaya kripik. Udah. Udah. Udah di mendoan. Kalau kebanyakan kanjinya. Kakean kanji. Sitanya jadi kripik. Duru. Orang sitanya jadi mendoan. Iya. Karena terlalu crispy. Kucing. Bocoran lagi ya Bestie. Suami saya. Kalau makan ini. Senangnya pakai sambal kecap. Terus. Kalau sumpah menyi sudah makan mendoan itu. Biasanya. Yaudah aja. Gak pengen makan jajanan yang lain. Jadi tersanjut. Oke. Baiklah Bestie. Ini dia. Mendoan bikinan dapur MST. Selamat mencoba. Kalian bisa banget mencobanya di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana itu. Setelah ini saya akan membuat es semengkes. Jangan kemana-mana ya. Oke. Selamat datang. Kembali lagi di dapur MST. Baiklah Bestie. Bestie. Kalau tadi kita sudah membuat mendoan. Kali ini kita akan membuat es semengkes. Pertama-terama kita memulai bahan-bahan tadi sudah dilihatin ya. Jadi yang pertama kita sudah melihat. Ini ada semangka. Tadi saya memakai semangkanya adalah separoh ya. Bentuk yang besar semangka. Kita pakai separoh. Separohnya adalah sejus seperti ini. Pure juice. Kemudian saya potong-potong jadi seperti ini. Tinggal menyempurnakan saja. Kita buat dadu seperti ini. Besaran kecilnya tergantung selera ya Bestie. Maunya seperti apa. Mau bentuk hati boleh. Membentuk lingkaran boleh. Mau bentuknya. Apa saja boleh. Pokoknya seperti itu. Oke. Kita sudah memasukkan itu semuanya di sini. Sekarang kita gantian menuju ke step berikutnya. Gampang sekali Bestie. Ini mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Jadi kalau sudah. Bahannya ini sesimpel ini ya. Ini sirupnya kita pakai. Sirup boleh apa saja bebas. Bestie mau pakai sirup apa saja bebas. Seberapa banyaknya pun juga tergantung selera. Ini namanya susu evaporasi. Oke. Tinggal dituangin masukin ke sini saja. Kan dia biasanya bentukannya kan sudah ada dalam kaleng ya. Tergantung selera saja. Karena saya tadi membuatnya setengah buah semangka yang sedikit besar. Jadi ya sudah. Saya pakainya satu kaleng saja. Biasanya orang bisa-biasa saja sih semangkanya. Tidak usah pakai di jus boleh. Tapi untuk saya di jus itu jauh lebih. Rasanya lebih berasa banget gitu. Purenya si buah semangka ini ya. Pasti bestie bingung sebentar saya terlihat kayaknya bicaranya normal. Sebentar enggak. Ya itulah. Kalau ada jam-jamnya seperti ini suka lupa. Sebetulnya diri saya sendiri itu siapa. Oke bestie umat lagi. Bestie mulai lagi. Ini es mengkes ya. Udah ya tadi udah dikasih semua-semuanya kayak begini. Tinggal dicemprung ini. Esnya. Uh ini esnya sudah mencair. Kita ambil aja esnya ya. Dengan pakai airnya. Meskipun jatuhnya nantinya jadi air. Tunggu sih. Tapi airnya saya tidak mau. Oke. Ini ini. Boleh kalau semuanya nanti bestie berpikir mau dikasih apa nih. Kelengkeng. Hucuk. Oke saya mau juga kasih kesini. Tapi kayaknya belum dikasih kesini ya. Sudahlah apa adanya aja. Saya kasih selasih seperti ini. Dan terjadilah. Si es semengkes. Buatkan saya. Mau tau gak? Lebih kayaknya menenjang banget. Ini nanti kalau sudah ditaruh disini. Dikasih es krim panila. Oh my God. Kebayang. Pasti enak banget. Ya jadinya seperti ini ya. Bestie aduh kebayang. Harusnya dikasih es krim panila. Itu pasti aduh nendang banget. Gak apa-apa deh. Seperti biasa. Terakhirnya kita kasih seperti ini. Biar lebih menarik. Tara. Ini es semengkes. Buatan dapur MST. Jadi bestie. Bisa ditambahin mau apaan aja ya. Kali ini saya gak tambahin kelengkeng. Gak tambahin apa aja. Bestie mau tambahin boleh. Mau kasih leci. Juga boleh. Mau kasih apa lagi ya. Kasih petasan. Boleh. Semua-semua ya boleh. Sebentar lagi mau lebaran Bestie. Jadi yaudah lah. Mari kita gaspin di dapur ya. Memasak yang lebih. Membuat orang tuh kayaknya. Mau buka puasa aja panik gitu. Kepikiran makanan yang kita siapkan di rumah. Jadilah ibu-ibu bijak Bestie. Jadi bisa yang suami. Bisa yang anak. Ketika gue ya Bestie. Miki nyengus nyontok nang. Guli gak bemen doan. Karukiya Miki KWS. TELES-TELES BWGG bisa bawa. Bisa gampang. Kecil. Mesti bisanes. Enak banget. Sumpah. Men dia meneng gojo. Men tadi mengguat di WTHR. Dabbel. Rpurlo rotok. Kabinet dadinya bing papat. Amin. Nanti wai. Yang dua hidup. Begini 10%. Ya. Oke. Baiklah Bestie. Itu tadi dapur MST. Sampai ketemu di masak-masak yang akan datang. Nahnya tinggal beberapa hari lagi lebaran. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yang tinggal beberapa hari lagi. Dan. Mohon maaf layar dan batin. Selamat lebaran. Untuk Besi Besi. Tepur MST. Selamat mencoba. Selamat mencoba.